Kita berada ke informasi lain, Saudara, personil Jatandras Polresta Pontianak, penangkap supasang kekasih yang mencuri di toko pakaian pengantin. Modusnya, keduanya berpura-pura hendak menyewa pakaian pengantin. R dan LT terpaksa berurusan dengan kepolisian setelah keduanya diduga kuat melakukan aksi pencurian di sebuah tempat penyewaan gaun pengantin di Jalan Sungai Raya Dalam, Kabupaten Kuburaya. Awalnya, keduanya berpura-pura hendak menyewa gaun pengantin. Namun, ketika pemilik toko lengah, mereka membawa kabur telpon genggam, uang, serta surat berharga milik korban. Polisi menduga aksi ini sudah direncanakan sebelumnya, sebab kedua pelaku membawa sebuah tas untuk menyimpan barang yang mereka curi. Anak korban di S.I. dan Audi menuju ke Ramayana di Jalan Tanjung Pura. Kemudian, sempat jadi parkiran korban bersama anak korban dan didampingi oleh pihak kepolisian menemui dan mendapati kedua tersangka, yaitu tersangka HR dan IT. Kemudian setelah ditemui dan melihat handphone pada tersangka, kemudian ditanyakan, dan tersangka awalnya tidak melakui bahwa handphone tersebut adalah handphone korban. Namun, setelah dilakukan pengecekan email pada handphone tersebut, menyata cocok itu adalah email, handphone-handphone-nya korban. Pelaku pria diketahui pernah ditahan sebelumnya karena kasus narkotika. Kini, keduanya terancam dijerat dengan pasal pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.